Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di auditorium lantai 4 perpustakaan Kampus Jakabaring UIN Raden Fata Palembang Sedang berlangsungnya acara loka karya UI Green Metric Dengan tema Instituting UI Green Metric The Way Forward Tepatnya pada hari Selasa 30 Juli 2024 Berikut liputannya Kegiatan loka karya UI Green Metric Perguruan Tinggi Keagaman Islam 2024 Dengan tema Instituting UI Green Metric The Way Forward Yang diselenggarakan di ruang auditorium perpustakaan lantai 4 kampus Jakabaring UIN Raden Fata Palembang Tepatnya Selasa 30 Juli 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua UI Green Metric Rektor UIN Raden Fata Palembang Direktur Jendera Pendidikan Islam Biji Gubernur Sumatera Selatan Ketua PBNU Bidang Pendidikan Hukum dan Media Wakil Ketua Program Komunikasi dan Kemitraan UI Green Metric Rektor Institut Pertanian Bogor Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Rektor UIN Raden Intan Lampung Ketua Tim Eiko Green Kampus UIN Raden Fata Palembang Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang Dan Kepala Kantor Pemeringkatan Universitas Diponogoro UI Kinematik ini sangatlah bagus untuk dikembangkan khususnya di kampus-kampus ya Dimana kita melihat bahwa lingkungan adalah bagian daripada kita Sehingga kita harus melanjutkan keberlanjutan lingkungan tersebut Dengan adanya kegiatan UI Green Metric ini Diharapkan seluruh kampus dan juga universitas yang ada di dunia ini Menjadi bagian daripada lingkungan itu sendiri Penilaian-penilaian terhadap kampus itu Sehingga menjadi motivasi kampus untuk mendukung lingkungan hidup Karena kita tahu bahwa lingkungan hidup kita memang sudah mulai sakit Dengan adanya UI Green Metric ini Kampus-kampus akan mulai berusaha Mulai dari kita untuk melestarikan keberlanjutan lingkungan kita Kegiatan ini dimulai dengan penayangan video profil UI Green Metric Video profil UIN Raden Fata Palembang Dan video safety briefing Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Prof. Dr. Insinyur Riri Fitrisari MSCMM Selaku Ketua UI Green Metric Dan Prof. Dr. Nyayu Hodija SAG MSC Selaku Rektor UIN Raden Fata Palembang Serta penyampaian materi tentang UI Green Metric Penuangan ekoenzim Dan penebaran bibit ikan ke kanal kampus Jakabaring Pimpinan Rintan Lampung Ya itu adalah Apa namanya Kekompakan Dan Daya gemah dari unsur pimpinan Sampai dengan level paling bawah Itu harus mendapatkan Sahutan Satu kesatuan irama Itu untuk berhasil Dalam gerakan UI Green Metric Di kampus kita Nah karenanya Mari kita mulai dari hal-hal yang paling kecil Nah namun itu bisa berdampak Misalnya tadi ya Membuang sampah Ya sebungkus Apa namanya tadi itu Permen Ya kan itu Ataupun mungkin kalau di kampus banyak Yang hobi merokok ya Mungkin satu-satunya PTKIN Di Indonesia yang Luar biasa Berani Apa namanya Melarang Kegiatan merokok di dalam kampus Ya Nah itu Itu kan sangat susah itu ya Tapi itu dilakukan terus-menerus Serta bisa Walaupun ada juga yang masih tetap ada nyumput 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 Tapi setidaknya Kesadaran tentang itu Harus ditumbuh kembangkan Kayak kan begitu Nah itu Kemudian selebihnya hal-hal Setelah ada keterumbuhan kesadaran Ya menurut saya Untuk Meningkatkan peringkat itu ya Harus menguasai metrik Ya Metrik Indikator-indikator Parameter yang ditetapkan oleh Ui Green Metric Di dalam Penilaian pemeringkatan Itu tadi kan ada enam kategori Ya Yang umumnya Ya itu tadi infrastruktur Tata ruang Tata gedung Tata Apa nama Space ya Kemudian ada Pengelolaan Energi Ya Kemudian Pengelolaan air Ya Tata kelola air Kemudian Tata Kelola sampah Atau limbah Ya Dan Apa namanya Beberapa lagi Yang lainnya ada Ada Tentang Bagaimana dunia pendidikan Dan juga riset Penelitian Di kampus tersebut Mendukung Atau relate Dengan Program Ui Green Kampus Nah itu Itu Enam hal Kategori Pokok yang Harus Menjadi Konsen utama Profesor Dr. Insinyuri Fitri Sari MSCMM Selaku ketua Ui Green Metric Menyatakan Yakin dengan adanya Penghijauan ini Akan menjadi Lebih nyaman Untuk tempat Belajar Meneliti Dan melakukan Upaya-upaya Yang memberikan Impact kepada Masyarakat Terutama dari Universitas Yang menjalankan Ui Green Metric Dan program Keberlanjutan Dan sama-sama Berupaya Mewujudkan Goals Yang akan Dicapai Bersama Profesor Dr. Nyayu Hodija S.A.G.M.S.C. Selaku Rektor Uin Raden Fata Palembang Menyatakan Uin Raden Fata Palembang Mempunyai Tiga kampus Sudah Berjalan Tiga tahun Uin Raden Fata Palembang Mengikuti Ui Green Metric Dan sudah Menggapai Banyak Penghargaan Bahkan Uin Raden Fata Palembang Mendapatkan Thrice Point 3,5 Namun Peningkatan Penghijauan Tetap Terus Berjalan Walaupun Mengalami Kesulitan Mungkin Yang pertama Untuk Tujuan Moka Karya Ini Yang saya Sampaikan Di sini Kita Berbagi Informasi Informasi Baru Perkembangan Perkembangan Terkini Terkait Dengan Bagaimana Membangun Kampus Sustainable Di sini Berkumpul Berbagai Pergulian Tinggi Ke Agama Islam Yang Tentu Kita Punya Latar belakang Sudah Sendiri Lingkungan Sudah Sendiri Dan Tentu Itu Penting Untuk Kita Berbagi Informasi Itu yang Jelas Sampai Terima 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 Kasi Kami Dari Pih Krimetri Sangat Senang Sekali Hari Ini Karena Para Pimpinan Universitas Cukup Banyak Dari PT KIN Tapi Ternyata Yang datang Banyak Dari Bukan Agama Islam Saja Tapi Pimpinan Universitas Yang Cukup Besar Dan Harapannya Adalah Seperti Dibilang Oleh Yang Dibilang Oleh Prof Nyu Tadi Bahwa Kita Semua Diharapkan Untuk Dapat Berbagi Agar Semangat Yang Diperlihatkan Secara Detil Oleh Para Pimpinan Universitas Indonesia Mengevaluasi Bagaimana 6 Indikator Utama Di Krimetrik Dilaksanakan Di Unitas Di Seluruh Dunia Dan Juga Di Indonesia Itu Betul-betul Semangatnya Terbaharukan Jadi Banyak Sekali Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Sangat Detil Kita Tidak Bisa Berpangku Tangan Karena Setiap Hari Generasi Kedepan Ini Harus Kita Informasikan Harus Kita Latih Dan Harus Terus Mempelajari Cara-cara Untuk Terus Survive Terutama Memastikan Bahwa Lingkungan Alam Kita Yang dapat Kita Buat Lebih Baik Lagi Lebih Terus Lebih Terus Jadi Lebih Baik Lebih Teratur Dan Cara-cara Yang Terbaik Inilah Yang Atau Disebut Dengan Best Practice Yang Akan Diberikan Kepada Semuanya Untuk Kita Jalankan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Mengelola Universitas Dalam Mengelola Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Para Dosen Yang Terutama Berifek Pada Masyarakat Yang Diharapkan Dapat Membuat Lingkungan Kita Dan Juga Semua Hal Kedepannya Misalnya Bagaimana Kita Menciptakan Green Jobs Atau Semua Peluang-peluang Untuk Dapat Memastikan Bahwa Perekonomian Circular Ekonomi Itu Dapat Berkelanjutan Dapat Kita Lakukan Jadi Reuse Reduce Dan Recycle Ini Sangat Penting Sekali Untuk Kita Terapkan Bersama Agar Lingkungan Kita Yang Kita Tinggalkan Nanti Lebih Baik Daripada Waktu Kita Menemukan Demikian Dan Mudah-mudahan Pertemuan Hari ini Bermanfaat Karena Sangat Jarang Waktu ini Sangat Precious Sekali Untuk Para Pemimpinan Universitas Mudah-mudahan Sukses Semua Dan Juga Dampak Yang Sangat Baik Bagi Dosen Dan Mahasiswa Di kampus Ini Dan Juga Di Semua Kampus Di Seluruh PTK Saat Ini Bermin Tambah Parameter Yang Yang Pertama Setting Infrastruktur Yang Kedua Tentang Energi Entry Tanks Pengelolaan Sampah Pengelolaan Air Rokasi Dan Edukasi Ya Sebut Tidak Nah Ini Dan Sal Yang Baru Dari In Kilometrik Tahun Ini Bagaimana Semua Parameter Itu Dilengkapi Dengan Sistem Monitoring Real Time Di Sistem ICT Ini Hal Yang Sangat Penting Bagaimana Kampus Melolong Mereka Tahun Bersi Untuk Peningkatan Parameter Parameter Diametrik Itu Yang Paling Penting Itu Adalah Bagaimana Kita Punya Dulu Base Data Kita Karena Kumpulan Data Menjadi Tantangan Utama Karena Data Itu Biasanya Tersebar Dimana Mana Nah Koordinasi Setiap Unit Yang Di Dalam Kampus Sangat Penting Dalam Mengumpulkan Data Nah Setelah Data Ada Barulah Kita Bisa Berpikir Lebih Lanjut Bagaimana Cara Meningkatkan Data Nah Hal Yang Paling Utama Dan Menjadi Tantangan Utama Setiap Kampus Itu Adalah Komitmen Dari Pimpinan Universitas Terutama Masalah Budgetingnya Karena Bagaimanapun Setiap Peningkatan Setiap Peningkatan Itu Butuh Dana Sehingga Komitmen Dari Pimpinan Akan Sangat Baik Ya Bisa Menjamin Usaha-usaha Dari Setiap Unit Tadi Bisa Mencapai Peningkatan Dari Para Menter Demikianlah Berita Yang dapat Saya Sampaikan Saya Syarla Martiza Dan Kru yang Bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV Apa Dari